Intro Kita pengen tadabur ayat supaya bisa healing perasaan kita yang sedang terluka Healing tentang beban kita Gimana cara biar kita tuh kalau bahasa terapis tuh rilis beban, masalah Curhat-curhat supaya rilis gitu kan Oke itu salah satu metode Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran Tadabur Jadi ada Tafakur, ada Tadabur, ada terapi Islam tuh banyak banget hal-hal yang bagus Tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan Tadabur Al-Quran Bukan hanya baca, tapi Tadabur Al-Quran Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran Makanya ketika Nabi punya masalah Obatnya Al-Quran Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya Dia itu obat, penyembuh bahkan bukan obat Kalau obat itu dawa Kalau syifa penyembuh Dawa belum tentu sembuh Bisa sembuh, bisa enggak Tapi kalau syifa yaudah pasti sembuh Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai Bukan dawa, tapi disebutkan sebagai Syifa un lima visudur Obat hati Obat jiwa Obat mental Walaupun banyak ulama Menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik Dan saya percaya itu Tetapi yang lebih dasar lagi adalah Dia memang obat mental Pertanyaannya bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa healing Ayat-ayatnya gimana cara kita mentadaburinya Semua ayat sama Cuman yang membedakan satu dengan yang lain Fadilahnya Tapi semua sama Sama-sama istimewa Jadi enggak boleh ada satupun Ayat yang kita anggap enggak penting Beliflamim apa pentingnya ya Nun Kof Sode Satu huruf doang Enggak, biasa aja Sehingga kita enggak rasa Membaca ayat itu enggak terlalu istimewa Sama satu huruf pun Itu istimewa di Al-Quran Kan kata Nabi satu huruf Seperti sepuluh kebaikan Jadi kalau kita baca Nun Udah aja Alhamdulillah udah ngaji Sepuluh kebaikan loh itu Tapi kalau udah tahu sepuluh kebaikan Ngapain satu huruf Udah aja Wala kolami Kamayas turun lanjut dong Udah tahu itu sepuluh kebaikan Cuman satu huruf Sayang banget ya Karena ada waktu Dan ketika membacanya Jangan target Saya harus cari waktu yang tepat nih Buat baca Quran Biar khatam satu jius Jangan cari waktu yang tepat Susah Lama-lama Sampai malam Akhirnya enggak kebaca Asal ada waktu Baca aja dulu Dapat setenang halaman Dapat dua baris Dapat satu baris Pokoknya baca aja dulu Jadi tadapur Cara untuk Bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa Tadapur Bagaimana dulu Nabi sahabat Orang-orang sholih Mentadapuri Al-Quran Yang pertama adalah Mereka membaca Al-Quran Secara Tematik Supaya Kita dapat Sesuai dengan Problem kita Masalah kita Hajar kita Tematik Lagi ada masalah Apa kita Karena Ayat Al-Quran Turun kepada Nabi pun Secara Tematik Secara Kontekstual Apa yang Dialamin Nabi Itulah ayatnya Al-Quran Tidak turun Sekaligus kepada Nabi Turun sekaligusnya Itu di Lahu Nafuz Lalu Sampai kepada Nabi Berangsur-angsur Selama 23 Tahun Kenapa Berangsur-angsur Rusat Dan kenapa Enggak urut Turunnya yang pertama Adalah Al-Fatihah Dan Al-Alak Kenapa Sekarang Al-Fatihah Lalu Al-Baqarah Kenapa Enggak Al-Fatihah Al-Alak Kemudian Surat Apa lagi Yang berurutan Sesuai dengan Kurutan Turun Kenapa Kalau dibalik-balik Kalau diacak-acak Karena Al-Quran Turun itu Secara tematik Teman-teman Hikmahnya Apa Hikmahnya Karena dia Tidak turun Untuk sekedar Dibaca Dia turun Untuk Ditadaburi Supaya Jadi Solusi Petunjuk Dalam hidup Petunjuk apa Petunjuk terhadap Masalah yang lagi dihadapin Dan kita Enggak akan dapat Petunjuk Kalau enggak ngerti Coba baca Petunjuk Penggunaan Obat Bahasanya Bahasa Bahasa Thailand Misalnya Banyak Hab-habnya Susah kan Kita Gimana Berapa hari Sekali Lima Kali Sehari Padahal Cuman Dua kali Sehari Enggak bisa dapat Petunjuk Karena enggak ngerti Maka Supaya Kita bisa Tadabur Kita fahami Enggak memahaminya Apa Sesuai dengan Tema Kita boleh Aja Bagus Banget Malah baca Al-Quran secara berurutan Tapi itu target baca ya Target tilawah Bukan target Tadabur Tadabur beda sama tilawah Tilawah tetap Dia enggak usah digagung-gugat Udah segitu aja Satu hari satu juz Setengah juz Dua bulan sekali khatam Sebulan sekali khatam Itu lanjut aja udah Karena itu emang target membaca Tapi target Tadabur beda sama target membaca Bikin dua target Kalau Tadabur emang enggak panjang-panjang Dan enggak berurutan Tematik Kita mau lagi masalah apa sih Gimana kita cari temanya Ustadz Satu bisa nyari ke Simbah Mbah Google Ayat tentang Klik keluar Buat kita Yang mungkin kita sama nih Dengan saya masih sama-sama belajar Paling gampang tadi Nanya aja ke Google Pakai aja indeks Atau Cara yang lebih Ini kalau mau Saya beberapa kali nyoba Soalnya Kalau mau Bukan ngetes ya Kalau mau Agak sedikit lebih Apa ya Seru nih Agak lebih seru Tapi kalau belum berhasil Jangan salahin saya Kalau agak lebih seru nih Saya suka gini Pegang Quran Lagi ada masalah nih Bismillah Ayatnya pas Wah ini sebagus nih Bisa kayak gitu juga Metodanya Jadi kayak Minta dibimbing sama Allah aja gitu Tapi kadang-kadang Dapat ayatnya tuh Enggak sesuai dengan masaya Kata kita Padahal kata Allah Ini yang kamu butuhin tuh Ini nih Bisa gitu juga Dengan syarat Membukanya pakai Bismillah Bukan membuka Yang itu ya Allah ya Yang itu ya Jangan maksa Allah lebih tahu Bismillah Ayatnya Tentang makanan Oh mungkin kita masalahnya emang Masalah terat badan mungkin Atau masalah Mubazir mungkin Sehingga Merembet kemana-mana Allahu alam Tapi kalau mau lebih Lebih jelas Yaudah Cari pakai yang tadi Dapat ayatnya secara tematik Dapat ayatnya secara